Kemarin Allah menunjukkan mulai proses orang ini menjaga imannya, asab ul-kafi ini, sampai kemudian dia masuk dalam kuah. Kita sekarang apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memproteksi asab ul-kafi ini. Yang tentu saja kalau kita fikirkan di luar nalar kita, mulai Allah nanti menunjukkan sekarang kita berada di dalam kuah itu sendiri. Apa yang dilakukan, taruh samsa, kamu akan melihat matahari, iza tolahat, apabila matahari itu keluar, ta'zawaru angkafihin, maka dia akan condong dari guanya ke sebelah kanan. Wa'idha gorobat, kalau mataharinya tenggelam, tak teriduhum datasyimat, tak teriduhum dari kata karada, karada itu artinya memutus. Jadi maksudnya pelan-pelan, kemudian dia makin menjauh dari guah ke sebelah kiri. Tentu susah menjelaskan ini, ada banyak perbedaan di kalangan para ulama untuk menentukan bagaimana sih sebenarnya gerakan matahan. Satu kesalah pada cara berpikirnya begini, ada yang menentukan memang guanya ini di daerah Oman sana. Dia menyatakan di daerah perbatasan Turki Allah Alam. Sehingga ketika orang mendeteksi arah gerakan mataharinya itu, sesuaikan dengan guanya itu sendiri. Ini yang menjadi kita memaksa-maksa ayat kemudian, karena sebelumnya kita sudah mendesimisikan guanya di sini, yang pertama. Yang kedua enggak, pendapat parunama yang menyatakan kita menentukan kanan dan kiri itu ya ketika orang keluar dari gua, baru kemudian nentukan kanan dan kiri. Tapi singkatnya begini, saya enggak mau berlama-lama tentang persoalan matahari ini, yang jelas Allah kemudian membuat bagaimana cahaya matahari itu tidak mengenai langsung tujuh orang yang sedang tidur di dalam gua tersebut. Sehingga satu, dia tidak kepanasan, tubuhnya juga tidak kemudian menjadi rusak gara-gara terpapar dengan sinar matahari terus-menerus, tapi ada cukup cahaya matahari yang masuk dan bermanfaat buat dia. Dari mana kita bisa menurutnya? Dari kata tak teribuhum. Bagaimana caranya? Wallahu'ala. Tapi kalau kita pikirkan, bagaimana kemudian desain yang dibikin oleh Allah untuk mereka tinggal di satu tempat yang cahaya matahari waktu terbit dan waktu kebelam tidak menjadikan, memberikan efek negatif kepada tubuh mereka. Kira-kira begitulah. Dan ini tentu di luar kesadaran dari tujuh orang tersebut kalau kita pikirkan. Orang sedang tidur. Allah mormeksi. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang kawakal kepada Allah. Orang yang memberikan trust-nya kepada Allah SWT. Allah menjaga dia hatta ketika dia tidak tahu. Hata ketika dia tidak dalam keadaan sadar. Dia tertidur. Allah bersatu. Sekarang mataharinya dipastikan. Dan mereka berada di fajwa. Fajwa itu tempat yang lapang. Jadi gua yang mereka tempat ini bukan gua yang di dalamnya kecil. Tapi gua yang cukup untuk buat mereka rileks. Untuk membuat mereka tidak terlalu bergempetan. Itu namanya wafumfi fajwa. Jadi kayak apa bentuknya? Wallahu'alam. Tapi yang jelas bahwa gua-nya di dalam buku kecer. Membuat mereka nyaman. Wahumfi fajwa dinmih. Dan Allah pernah menyatakan. Daliha min ayat illa. Itu semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Nah ini tentu kalau orang mau mendiskusikan lebih detail. Terutama melihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Tentu akan menariknya. Terutama yang mengerti matahari dan segala macamnya. Bagaimana fajwa. Itu bisa didiskusikan lebih detail lagi. Tetapi poin kita. Kita singkatnya saja adalah. Bagaimana saat orang tertidur di dalam buku. Allah proteksi mereka. Allah kasih daminan rizkinya. Dan seterusnya. Sampai mataharinya. Cahayanya. Lokasinya. Jaletain. Dan itu bagian dari apa? Ayat Allah. Anda kekuasaan Allah SWT. Dan Allah kemudian mengunci ayat ini dengan kalimat. Mayyah dillah. Siapa saja. Yang Allah hendak berikan hidayah kepada dia. فَهُوَ الْمُبْتَدْ Maka orang tersebut akan menjadi orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. وَمْنَيُدْلِلْ Tapi orang siapa yang Allah sesatkan. فَلَمْ تَجِدَلَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ Maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan dua wali. Tidak punya mursyid. Nah gini. Hidayah itu bukan sesuatu yang bisa kita miliki. Tapi sesuatu yang gini. Kayak udara. Kita ini katus udara. Udara atau oksigen yang kita hero. Kita tidak pernah memilikinya. Tapi kita butuh. Bahkan kebutuhan kita itu selama-lamanya. Karena kita selama hidup kita butuh. Bukan hanya per menit. Ya per berapa pun kita butuh oksigen itu. Karena itu kata pra-ulama. Dinyatakan butuhnya kita akan hidayah. Sebenarnya jauh lebih butuh. Dari oksigen itu sendiri. Karena orang yang tanpa hidayah. Sesungguhnya di mata Allah. Ya dia sama saja dengan orang yang tidak hidup. Nah. Benar yang kita renungkan adalah. Kenapa hidayah itu tidak bisa dimiliki. Seperti udara tidak bisa dimiliki. Agar kita punya. Keterikatan terus kepada Allah. Agar kita terus merasa butuh kepada Allah. Karena kalau hidayah itu dimiliki. Maka kemudian kita merasa aman. Dan kemudian kita tidak merasa butuh. Masa sudah punya hidayah. Insya Allah saya masuk suruh. Tenang saya. Hidayah itu karunia Allah. Tapi kita tidak bisa memiliki. Seperti oksigen yang bisa kita hidup. Tapi kita tidak memiliki oksigen. Nah sama dengan hidayah. Dan itu hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Kepada orang yang sangat dicintainya. Yaitu pamanlah sendiri. Abdul Muttalib misalnya. Abu Talib misalnya. Dan itu Allah menyatakan. Milyaillah. Orang yang Allah kasihi hidayah. Maka dia lah yang akan mendapatkan hidayah itu sendiri. Jadi hidayah memang prerogatifnya Allah SWT. Sama seperti orang ini. Orang ini berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Berusaha untuk mendapatkan bimbingan Allah SWT. Dan lihat Ashabul Qaf ini. Orang yang ingin mendapatkan hidayah. Karena hilang semuanya. Dia tidak tahu harus kemana. Dan orang yang untuk mendapatkan hidayah. Harus ada usaha yang harus dilakukan. Dia memang menginginkan. Ada usaha yang dilakukan. Dan Allah kemudian mencurahinya dengan hidayah. Hidayahnya berupa apa? Dibunjukin kuanya. Mataharinya. Dan semuanya itu namanya hidayah. Kalau dalam konteks Ashabul Qafi. Sama dengan kita nanti. Ketika kita punya masalah. Kita tidak tahu seperti apa yang harus saya lakukan. Semua rasa gelap. Tapi yang harus kita lakukan persis seperti Ashabul Qafi. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Karena hidayah itu kan dihidup. Nanti akan dihidup. Kata Allah. Nah, tapi bagi orang yang tidak berharap akan hidayah Allah SWT. Dia misalnya tidak peduli, tidak menginginkan. Jadi dia akan tersesat. Atau Allah dia tidak akan dapat dua. Satu, tidak ada wali. Tidak ada protecting friend. Wali itu sebenarnya orang yang bersedia untuk menolok. Kapanpun saja. Itu sebut dengan wali. Wali. Allah itu walinya orang mu'min. Jadi, teman dekat yang kapanpun saja siap memprokesi kita. Namanya wali. Namanya wali. Karena itu misalnya. Misalnya Al-Quran menyatakan. Allah wali yuladzina aman. Allah itu walinya orang terima. Jadi, kata Allah kalau orang tidak dapat hidayah, dia tidak menolong lagi. Tidak akan ada nanti yang menolong dia. Teman yang akan. Yang pertama. Yang kedua, mursyid. Mursyid itu orang yang akan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Yang dia tidak akan keliru lagi, tidak akan bengkok lagi. Namanya mursyid. Nah, orang yang dapat hidayah, itu akan dapat dua. Dia akan dapat tunjuk jalan yang lurus, sehingga dia tidak akan berbelok-belok lagi. Dan dia akan diproteksi. Itu jirinya orang yang dapat hidayah. Dia akan berada di jalan yang lurus. Hidupnya sekarang sudah lurus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia lurus di jalan Allah SWT. Dan dia akan istiqamah di situ. Kalau dia akan dapat bahaya atau apapun, ada proteksi yang diberikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan wali yam mursyidah. Tapi kalau orang tidak, apa namanya, berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak akan dapat itu. Falan tajidah. Dan kalimatnya Allah menggunakan ketalan. Sama sekali, sampai kapanpun saja, kata Allah. And tajidalah huwaliyan mursyidah. Oke, singkatnya, digual, asabul kasih, dikasih sedemikian hebatnya. Mataharinya dan seterusnya. Sampai jumpa.